Kebakaran terjadi di permukiman padat yang menghanguskan sejumlah rumah dan sebuah tempat ibadah di Jalan Raya Bekasi Timur, Gang Mayong, Perumpung, Jakarta Timur. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Rangga Samudera. Ya Andika, apakah sudah ada keterangan resmi dari polisi? Berapa kerugian dan kemudian apa penyebab kebakaran? Ya Dodi, kami kini berada di lokasi terjadian kebakaran di kawasan Cipinang Besar Utara yang terjadi sekitar petang pada hari ini dan telah padam pada sore hari tadi dan kegiatan warga di sini sekarang sedang membersihkan puing-puing yang diangkat dari lokasi terjadian kebakaran. Dan seperti yang Anda tanyakan tadi, bahwa dari informasi yang kami rangkum dan kami terima dari petugas madem kebakaran di sini, kerugian materi diperkirakan ditaksir sekitar 450 juta rupiah. Dan ini adalah kegiatan warga termasuk dari korban kebakaran tempatnya di Gang Mayong, Jalan Bekasi Timur 4, RT 9, RT 10, 7, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatindegara. Empat rumah hangus terbakar dan satu lainnya rumah hanya terkena sedikit kobaran api. Menurut warga yang berada di lokasi ketika terjadi kebakaran, api berasal dari tiga rumah yang diduga terjadi akibat arus pentek listrik ataupun korsleting. Total ada 17 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api dengan kurang lebih luas kebakaran. Kawasan ini sekitar 150 meter persegi. Ada rumah yang terdiri dari dua lantai dengan lantai dan bangunan semi-permanen yang terbuat dari kayu. Dimana yang sempat kami cari tahu bahwa ini bukanlah kejadian pertama kali di kawasan ini terjadi kebakaran di pemukiman. Padat penduk di sini. Dodi. Iya. Lalu bagaimana Andika penanganan untuk warga yang rumahnya hangus terbakar? Lurah setempat menyampaikan tadi dan menyatakan bahwa mereka siap menyediakan posko ataupun tempat seperti mandi cuci kakus untuk korban kebakaran. Dan utamanya warga yang menjadi korban kebakaran ada kurang lebih lima kepala keluarga yang di sini. Sekadang sedang mengusir di salah satu masjid salah satunya dan ataupun mereka lebih memilih tinggal di rumah saudara ataupun keluarga mereka yang tidak jauh dari sini. Dan lokasi tempat pengusian ataupun tempat mereka disirahat para korban kebakaran di sini sebuah masjid ini tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dan kami belum melihat ada tenda pengusian ataupun bantuan makanan pakaian bersih yang ada di sini. Kami memantau dan menyaksikan tadi warga di sini secara swadaya gotong royong saling membantu termasuk membersihkan, membawa puing-puing dari kayu rumah bahan bangunan yang terbakar menuju ke area ataupun gang depan di jalan di sini di mana kami tadi sempat berbincang juga salah satu korban kebakaran di sini bahwa mereka tidak menyangka rumah mereka akan menjadi terbakaran di sini. Dan mereka mengaku tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka yang ada di sini karena sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran tidak berada di rumah ketika kebakaran terjadi dan dapat disampaikan juga bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini. Dari kawasan Jakarta Timur kami kembali ke studio Ahmad Murodi. Terima kasih Andika, reporter Andika Perdana dan juru kamera Rangga Semudera melaporkan langsung dari Gangmayong, Jakarta Timur.